Masmur nomor 8, kita akan membaca 1-9 dari Masmur nomor 8. Pada waktu Masmur Daud mengungkapkan keagungan besar karya Allah, maka ia telah membuat satu lukisan yang sangat luar biasa, susur aku yang kekasih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tuhan keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dalam perspektif orang PL begitu juga dengan kita, langit adalah paling tinggi. Tetapi ketika dia mengatakan keagungan Tuhan mengatasi langit, betapa amat sangat tingginya. Tidak ada satu ukuran yang bisa kita pakai kecuali langit. Ada satu pepatah, China bilang di balik langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Maka langit mana yang dimaksud Alkitab? Langit yang paling langit yang tidak ada limit. Artinya bahwa keagungannya menutupi segala sesuatu, sehingga segala sesuatu ada di dalam rangkum tangannya. Ada sebuah stiker yang menggambarkan dunia ditaruh di tangan Tuhan. Dan itu adalah gambaran dalam kitab Ibrani. Di dalam tanganmu, ya Kristus Tuhan, dunia diletakkan. Di dalam tangan dia pula lah pengharapan dan masa depan itu ada. Mestinya lah semua orang Kristen memahami ini dan melihat keagungan bagaimana karya ciptanya yang sangat besar itu. Oleh karena itu, pemasmur dengan segera dan dengan jeli melihat seluruh aktivitas di kolong langit ini. Maka dia berkata, dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatanmu karena lawanmu. Apa yang mau diceritakan? Sejak engkau mulai ada, sampai ujung hidupmu tidak ada yang bisa menganiayamu. Tidak ada yang bisa menghabisimu selama Tuhan adalah pelindungmu. Tuhan menjagamu. Sehingga lukisan ini dengan segera mengingat kita. Semua kita punya masa lalu dan kalau kita mengukur di dalam sejarah hidup kita, siapa dulu kita? Waktu kita baby, betapa rapuhnya kita. Seperti kita lihat baby, hati-hati nanti jatuh. Kalau jatuh bahaya, bukan. Lalu kita jaga sedemikian rupa. Lalu baby itu telah menjadi engkau, saudara-saudaraku. Yang meragukan lagi baby yang dulu engkau ada di sana. Maka kalau kita lihat hidup kita dari baby lalu sampai sekarang. Wow, perjalanannya luar biasa dipimpin Tuhan. Kita lihat masa lalu kita, bagaimana waktu kita sekolah, bagaimana miskinnya kita lalu menjadi kaya. Sebaliknya kita pun tercengang. Bagaimana kayanya orang tua kita dan betapa miskinnya kita saat ini. Kalau saja semua orang punya waktu merenung. Maka akan tersentaklah dia. Sang kaya raya jadi miskin, maka dia berkata. Betapa hidup tidak berdaya. Tapi yang miskin menjadi kaya akan berkata. Bagaimana aku bisa menduga semua ini bisa menjadi kenyataan. Tuhan melukisnya. Tetapi siapakah yang mampu menyadarinya? Ini menjadi pergumulan dalam kehidupan di kolong langit ini. Bahkan dalam kehidupan keagamaan orang Kristen. Andai kata saja semua kita belajar dan menyadari. Betapa Tuhan dengan kekuatannya yang luar biasa. Sehingga dari mulut bayi-bayi telah dilatakannya. Keagungannya di dalam karya ciptanya. Betapa amat sangat hebatnya. Kalau aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Siapakah manusia? Dia lihat bayi yang tiada daya. Yang kemudian menjadi besar dan luar biasa adalah dirinya. Lalu dia memandang ke langit sana. Ada bintang yang tak terjangkau ada di sana. Ada bulan. Bagaimana ditempatkan oleh Tuhan. Di dalam tata surya yang mencengangkan. Kalau kita belajar, susrah. Dan tahu besarnya alam. Maka kita akan tersentak. Orang bicara langit. Orang bicara bintang. Bintang paling tinggi. Tapi lupa keingkau bintang itu masih ada dalam melingkup alam semesta. Alam semesta itu melingkupi bintang, bulan dan segala planet yang ada. Sehingga itu menjadi amat sangat hebat. Sehingga istilah papata Cina tadi di balik langit masih ada langit. Bagi saya itu adalah sebuah pemikiran brilliant. Karena memang yang paling tinggi bukan bintang. Bintang masih ada di dalam alam semesta. Berapa bentang alam semesta? Tidak ada yang tahu itu. Karena apa yang diketahui manusia ternyata dibaliknya masih ada ukuran yang perlu diukur lagi. Maksudnya apa? Mau menggambarkan. Betapa keagungan karya Allah yang luar biasa dan tak terbilang. Alat ukur yang bisa mengukur. Di balik itu masih ada yang lebih besar. Jarak bintang sekian tahun cahaya. Jarak bulan sekian tahun cahaya. Planet ini sekian tahun cahaya. Tapi di balik bulan bintang, planet. Ada yang melingkar ini. Ada yang memegangnya alam semesta. Siapa yang menjadikannya? Tuhan. Lalu dimana Tuhan itu ada? Sudah pasti dia tidak di dalam alam semesta dan dikurung oleh ruang dan waktu. Karena dia besar. Melebihi semua apa yang diciptakannya. Kalau begitu. Bagaimana mungkin manusia berani kurang ajar pada dia? Mestinya kan tiga. Bagaimana mungkin manusia tidak bersyukur kepadanya? Mestinya kan bersyukur. Kalau dia Allah yang mau besar. Yang menjadikan aku. Mau memelihar aku. Buat apa? Dia terlalu repot untuk urusan seorang mikman sirai. Seluruhnya punyanya. Kemegahan yang luar biasa miliknya. Sementara aku. Satu mobil sudah seringkali membuat aku besar kepala bukan? Itu manusia. Sehingga seringkali kita gak punya mobil. Lalu punya mobil sibuk dengan mobil kita. Kita lupa bergereja. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan sukses kita. Sampai kita lupa untuk berdoa. Jangan bilang pergi ke gereja. Doa di rumah pun udah gak sempat lagi. Berapa jahatnya kita? Padahal kita. Debuhina. Yang tiada makna. Kalau dipandang dari surga. Yang melintasi alam semesta. Manusia gagal. Memahami keagungan dirinya. Sebagai karya cipta Allah yang agung. Yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada. Yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini. Einstein. Seorang pintar yang hebat. Maka dia mengukur dari sebuah ketinggian gedung. Lalu melihat ke bawah segala benda serba kecil. Apa katanya? Ketika aku lihat benda dari ketinggian ini. Begitu kecilnya di bawah sana. Sementara ukuran gedung ini terukur sampai ke bawah. Bagaimana Tuhan dari surga melihat aku? Hanya ada satu kata orang pintar. Pasti aku tidak bisa terlihat. Dia perlu mikroskop khusus. Untuk memandang dari sana. Dia perlu terapung khusus. Untuk memandang dari surga. Nuncau. Untuk bisa melihat aku. Yang cuma setitik itu. Tapi kenapa aku bisa sombong pada dia? Kenapa aku bisa melawan dia? Ketika sebuah meteor jatuh. Bagian kecil. Di langit biru sana. Menimpa dunia. Menimbulkan kerusakan luar biasa. Bagaimana kalau ungkapan wahyu. Bulan jadi darah. Bintang jatuh dan menuki ke bumi. Padahal bumi. Lebih kecil dari semuanya. Dia bukan bagian yang besar. Dia dihujam oleh bintang yang hebat besar itu. Maka remur redamlah bumi. Jangan tanya di mana manusia. Bumi saja pun tak berdaya. Apalagi kita. Yang hanya bagian amat sangat luar biasa. Kecil dari bumi. Tetapi kenapa manusia bisa sombong. Kepada sang penciptanya. Kenapa manusia bisa lupa. Karena itu Daud mulai memandang. Sekitar. Lalu mulai memandang ke dalam dirinya. Dan dia tersentak. Berapa dia seringkali lupa. Karya cipta besar alanya. Betapa amat sangat besarnya dia. Yang menciptakan langit bumi. Dan seluruh isinya itu. Lalu dia mulai memandang kekaguman yang besar kepada alam semesta. Lalu menukik. Sudah menjauh begitu. Beliau semua begitu tinggi. Lalu dia melewati dan berputar-putar. Lalu dari atas dia menukik tajam. Dia lihat dirinya. Apakah manusia. Sehingga engkau mengingatnya. Ini menarik ya. Waktu saya lihat bulan. Wah kagum. Saya lihat matahari. Wah gila tuh cahayanya. Hebat sekali. Apalagi kalau saya lihat proyeksi yang dibuat Allah. Betapa hebatnya matahari memantul pada siang hari. Lalu diterima oleh bulan pada malam hari. Dan bulan bola kaca ini memberikan cahaya itu. Dan cukup menerangi bumi. Padahal itu hanya pantulan daripada cahaya matahari. Waduh betapa hebatnya matahari. Betapa luar biasanya bulan. Tapi nunjauh aku lihat bintang yang kecil. Dan aku menyanyi bintang kecil. Di langit yang biru. Sebuah nyanyian yang salah kaprah. Karena bintang tidak pernah kecil. Bintang besar. Mestinya lagi tuh. Bintang yang kulihat kecil. Itu boleh lah. Memang kulihat kecil. Tapi sejatinya mana ada bintang yang kecil. Bintang terlalu besar. Lebih daripada bumi tempat kita tinggal. Kalau dia bermilat-milat jatuh dan menumpah. Bumi kita. Apandang rontok kita semua. Maka waktu dia lihat dirinya. Bagian kecil dari bumi. Lalu dia berkata. Siapakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Bukankah mainanmu ya Allah. Ada yang bagus luar biasa. Yang bernama bulan. Matahari. Bintang. Yang ada di dalam semesta. Mainanmu begitu banyaknya. Engkau bisa memainkan air dalam gelombang. Yang kami sebut tsunami. Tapi bagimu itunya gelombang. Riak yang manis. Menimbulkan nada-nada musik. Deburan yang besar. Yang merontokkan pohon kelapa dan gedung besar. Bagi Tuhan. Itu hanya hembusan angin kecil. Yang menggoncang air. Seperti kalau kita duduk di pekil kolam. Lalu angin bertiup. Air kolamnya seh. Ada sedikit gelombang kelihatan. Kita senang. Kalau anda senang seni. Maka saya ingin mengajak engkau berpikir. Sepertitulah tsunami di mata Tuhan. Gelombang kecil. Yang menyenangkan. Teduh. Sejuk. Bagi kita. Itu malapetaka yang mengerikan. Itu maut. Itu kematian. Tetap entah bagaimana Tuhan. Memperhatikan kita. Diciptakannya kita. Dilihatnya kita. Diingatnya kita. Kita mengurus bumi yang lebih besar dari kita. Kita menanam pohon yang lebih besar dari kita. Kita menaklukkan gajah yang lebih besar dari kita. Siapa kita? Sampai diberikan peran itu. Andai kata saja. Semua kita mau berpikir seperti pujangga. Lalu mengayunkan langkah. Untuk memahami makna hidup ini. Tidakkah kita akan tercengang? Iya Tuhan. Kenapa engkau mengingat aku? Why God? Engkau ingat aku. Apakah mana manusia sampai engkau mengindahkannya? Padahal benda kecil yang engkau percayakan menaklukkan benda besar. Manusia kecil yang engkau percaya menginjai-injai bumi dan mengelolahnya. Manusia kecil yang bisa menaklukkan binatang yang besar. Ternyata tidak setia pada tugasnya. Tuh kau tahu manusia itu akan mengkhianatimu dan berbuat dosa. Kenapa engkau jadikan dia yang menyakitkan hatimu? Kadang saya berpikir. Betapa jahatnya saya. Dimana kejahatanku? Ketika aku menikmati hidupku untuk diriku. Bagiku itulah kejahatan yang paling mengerikan. Seharusnya hidupku untuk dia dan memuliakan dia. Bukan untuk aku. Tapi aku merasa berhak untuk semuanya. Dan abai pada apa yang dia mau. Aku tidak peduli ketika dia berkata, pergilah. No! Tidak ada waktuku. Kerjakanlah. No! Pikirkan mereka yang susah. Sorry. Aku terlalu sibuk ya Tuhan. Bukankah sebetulnya? Kita adalah penjahat yang besar. Di tengah karya ciptanya yang besar. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku. Mari kita memikirkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Karena Tuhan mengingat kita. Tuhan mengindahkan kita. Yang payah. Yang pengkhianat. Yang jahat. Sampai pemasemur kaget lalu bilang. Dan engkau ya Allah telah membuatnya hampir sama seperti engkau. Siapakah manusia? Sampai engkau menciptakannya. Hampir sama seperti engkau. Ini bahasa yang sangat kuat di dalam paralel yang diungkapkan dalam kitab kejadian. Tuhan menciptakan manusia lalu dikatakannya begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu pemasemur memakai bahasa yang sangat indah. Siapakah manusia yang engkau menciptakannya hampir seperti engkau. Dimana perbedaan kita? Kalau antara gambar dan gambar. Asli dan fotokopi. Bagaimana saudara membedakan sebagai gambar? Mana bisa? Apalagi kalau kopi masa kini yang luar biasa. Sampai kadang-kadang waktu di print out kita bingung. Kemarin seorang rekan cerita. Di sebuah gereja uangnya digelapkan oleh bendahara. Katanya didepositokan padahal sudah lenyap. Tapi ini ada slip depositokan. Yang lain tadi kami gak kepikiran pak. Waktu saya bawa ke bank lalu suruh cek. Banknya bilang pak ini kan palsu. Loh masa? Semuanya clear tampak sama. Tapi metrae disini kan bisa dipegang. Ini metrae kan kepegang tempel pak. Coba kopinya. Ya mana ada. Karena itu print outan. Dengan printer yang bagus. Tajam. Beberapa tahun lampau saja kalau kita bawa color. Foto saudara. Saudara bisa copy di Singapura. Singapura Plaza itu banyak. Foto copy color. Uang persis. Makanya jangan cuma dilihat bilang diraba ya. Bahan kertasnya beda. Kadang-kadang sudah hampir ketipu karena bahannya mirip. Disken khusus. Karena ada code khusus yang tidak terekam oleh copy itu. Tapi mata telanjang gak bisa melihatnya. Seperti itulah kita. Nyaris seperti aslinya. Nyaris seperti penciptanya. Dia berpikir. Kita berpikir. Dia berencana. Kita berencana. Tidak pernah singa bisa menjebak kita. Tapi kita ahli menjebak singa. Tidak pernah gajah bisa menghabisi kita. Tapi kita ahli untuk menghabisinya. Satu gajah, sepuluh gajah, seribu gajah tidak ada guna. Satu manusia tetap unggul di sana. Karena manusia bisa merancang. Bagaimana menjebak seribu gajah. Sudah-sudah. Pada waktu kita pikirkan bagian ini. Ya Tuhan kenapa? Tapi manusia terlalu sibuk mengagumi dirinya dan bukan alanya. Aku hebat, aku jago. Aku yang menguasai hutan. Aku yang menguasai semuanya. Maka aku hebat, aku jago. Aku, aku, aku dan aku. Akhirnya kita terkurung. Di dalam aku tadi. Kita lupa. Kita hanya aku yang diciptakan oleh dia. Kita lupa. Betapa limitednya kita. Betapa rapuhnya kita. Kita lupa. Betapa tidak berdayanya kita dalam hidup ini. Alam memberikan kita. Cinta kasih yang besar. Diciptakannya kita hampir seperti dia. Tapi kita balas dia. Dengan keunggulan itu. Untuk menghabisi dia. Karena kita tidak suka. Dia ada di sana. Sehingga idah setan itu kita tampung. Jangan makan. Nuh, kalau kau makan. Kau akan seperti Allah. Allah takut. Dan kita curiga padanya. Dan kita melanggar perintahnya. How great that one. Berapa besarnya Allah yang hidup itu. Berapa kagumnya kita kepada dia. Lihatlah ciptaannya. Maka yang kau akan tahu. Bukan keciptaan itu tiap hari kita lihat. Karena itu sebetulnya hidup orang Kristen. Hidup anak manusia. Harus belajar mensyukuri apa yang ada. Saya suka cerita saudara. Ketika kita menggambarkan. Yesus bilang. Jangan kau khawatir tentang hari esok. Hari ini cukup untuk hari ini. Kau lihat baju Salomo. Mana ada lagi yang lawan baju Salomo. Mahal. Leks. Hebat. Tapi Tuhan bilang kau lihat bunga bakung di ladang. Di gunung. Di lembasan. Jauh lebih bagus daripada baju Salomo. Bunga bakung sebetulnya dimaksud di dalam pengertian di lokal Israel adalah rumput liar sebetulnya. Masuk rumput-rumputan liar yang tiap busan semi akan keluar. Putih, merah, ungu. Ada yang sebutnya bunga lili dan macam-macam. Saudara-saudara saya pernah share satu waktu saya ada di Jerman. Lagi pelayanan. Di bulan April. Lalu kita pergi. Anak-anak mahasiswa bilang Pak Bikman. Mau jalan-jalan gak ke hutan kota? Saya pengen sekali. Maklumkan tiap state kalau di Eropa. Kita selalu punya hutan kota. Jadi kita pergi naik bus masuk hutan. Begitu masuk hutan benar-benar kayak sudah di hutan pedalaman aja. Padahal tadi sebetulnya jalan 30 menit dari pinggir jalan raya. Benar-benar semua. Begitu luar biasa. Waduh saya lihat itu pas bunga itu ungu keluar. Dan jadi dia pasti di halaman rumah di Eropa itu dimanapun di Israel nongol tuh. Kalau kita naik ke Mount Hermon misalnya di batu-batu yang bukit-bukit itu kalau kita berhenti ya sudah. Itu bunga bakung kelihatan semua. Dia keluar, 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 sampai saya rebah saya tidur. Saya lihat ujung begitu saya memandang. Wih itu udah kayak karpet yang ungu. Kerennya luar biasa. Maklum. Supaya sutara ngerti taruh lima warna di depanmu. Cari yang paling bagus artificial warna apapun. Taruh lima bunga di depanmu baru kau tahu bedanya. Matamu akan teduh melihat warna bunga. Tapi sedikit capek melihat warna artificial. Rasanya teduh nyaman. Baru saya pikir ya, ya Tuhan betul. Rumput liar ini membuat indah semuanya. Gak ada yang ngurus dia. Dia ini mati pada winter. Kedubuk pragnak kelihatan. Tahu-tahu dia keluar lagi akarnya seperti di dalam. Keluar bunga. Terp kagum gitu. Ih hebat loh. Siapa yang ngurus? Itu rumput kok, liar kok. Siapa yang ngurus? Nobody. Kenapa indah? Tanyalah. Siapa yang menciptakannya? Tuhan itu. Tapi maafkan saya. Keagamaan sudah merusak kita. Kebesaran Tuhan adalah Kalau aku berdoa Sakit, sembuh. Aku berdoa Miskin, kaya. Aku berdoa Gak punya proyek Lalu tiba-tiba ada proyek Tuhan besar Tuhan agung Salah besar Kalau itu yang kau pikirkan Maka yang kau bukan manusia beragama Sejatinya yang kau hanya manusia materialistis Yang gagal memahami kebesaran Allah Hanya mengukurnya dengan materi itu Itu sebab orang percaya Di kemiskinan dia mampu memberi Di kesakitan dia mampu memuji Wow Hebat ya Dan saya jealous dengan orang-orang di Alkitab Ya Tuhan janda miskin itu hebat ya Kok aku payah? Paulus itu sakit kayak kok bersyukur Kita merengek Tataplah alam Dalam karya ciptanya Kagumlah Sehebatnya manusia mencipta apa? Sehebatnya manusia mengkopi apa? Tetap tidak bisa seperti karya Allah Manusia memang hebat bikin robot Membuat kita tercengang-cengang Terkagum-kagum Tapi belum ada robot Equivalent dengan manusia 100% Nah manusia adalah robotnya Allah Dalam karya cipta Allah bikin robot Jadilah kita Kita bikin robot Uh hebat pinter Tidak sebanding dengan kita Berapa hebatnya Allah Tetapi Kagumkah kita padanya? Bersyukurkah kita padanya? Enggak juga ya Tidak perlu terlalu jauh mencari Tuhan Tidak perlu kau berdoa Supaya sampai sorga hanya untuk tahu sorga itu apa Salah Syukurilah karya ciptanya Engkau sudah ada di sana Karena hati yang damai Hati yang teduh Menjadi surga dalam hidup Di dunia yang porak-porandai Surga itu bukan soal nanti Surga itu sebuah progres Sekarang kita sedang berjalan ke surga Gimana jalannya Pak? Yesus kan sudah bilang Dia jalannya Dia kebenaran Dia kehidupan Lakukan yang dikatakannya Sangkal dirimu Pikul salimu Ayo ikut aku Jalan ke surga Betapa bahagianya hidup orang percaya Kan itu mari kita belajar Susra Jalankan Lakukan apa yang dia katakan Berkelahilah dengan dirimu Berkelahilah dengan dirimu Berkelahilah dengan dirimu Jangan manjakan dirimu Jangan Selalu mau ini Mau itu Lalu maumu yang kau penuhi Tanpa pernah mau Tuhanmu Maafkan saya Saya tidak pernah bisa membuat kalian jemaat bahagia Satu suka yang lain tidak Maafkan saya Saya bagi pun kalian uang Tiap hari Tidak akan pernah kalian bahagia karena uang Atau uang itu akan habis Lalu perlu lagi Lama-lama karena sudah biasa Lalu tidak terasa Uang itu kan waktu kita gak punya baru enak Sudah biasa punya ya juga gak enak Makan 5 juta Wah hebat Besok sudah bisa makan 5 juta Kurang Maunya 50 Sudah biasa 50 Terus Gak ada batasnya Lalu dimana batasnya Pak ya Dimana syukur ya Dimana puas ya Hanya satu Ketika kau melihat karya cipta alamu Dan kau syukuri Kau ada disitu dan dijadikannya Sehingga rasa syukurmu lah kepuasan batimu Rasa syukurmu lah hidupmu Kalau dia mengindahkan kita Menciptakan kita Hampir sama dengan dia Masa iya kita tidak mampu menghargai diri Sebagai karya cipta Disinilah kita menemukan kebesaran keagungan Allah Bukan pada pengalaman-pengalaman supran natural yang terlalu dicari-cari banyak orang Di sekitar kita Di hidup kita Saya yakin di tiap rumah saudara Pasti ada rumput Saya yakin di tiap rumah saudara Ada yang punya pagar Ada yang tamannya besar dan kecil Tapi saya tidak yakin Saudara pernah menikmati itu secara rutin Saudara suruh Tukang kebon Eh urus kebonnya ya Kamu gaji dia Tapi yang nikmati kebonnya dia Saudara tahu Mana saudara tahu Lihat saja udah bagus Sudah sekilas Kenapa sih tidak duduk Coba lihat rumput itu Ambil satu Lihat tarikan garisnya Itu kerjaan saya Saya paling senang kalau bangun pagi Kerjaan saya itu dua kalau pagi Olahraga sama ngurus kebon saya yang kecil Maka saya iri ngeliat kebon yang gede dalam tanda petik Bukan iri melawan hukum ke sepuluh ya Jangan menginginkan milik sesamamu Bukan bukan Aduh kebonnya bagus banget Aduh bukan Coba gue punya tanah ya Coba gue punya ini ya Saya pulang rumah kadang-kadang malam-malam juga masih suka Ke depan rumah Lihat Kemarin pohon mangga saya sudah mulai tumbuh lagi Daunnya bersemi lagi gitu ya Coklat itu saya lihat tiap hari Pohonnya udah mulai buah satu biji Iya satu biji Kapan nih banyak buahnya Waktu markisa saya tanam Saya rambatin ke atas ke karpot begitu Lalu markisa ini saya lihat Oh udah mulai kembang loh Wah udah mulai buah Seneng banget rasanya Habis buah dia mulai rontok Waktu rontok sedih Aduh rontok udah kering Tapi padahal tau sih abis rontok nanti bunga lagi Tapi saya sedih rasanya waktu dia ngeliat rontok Cewek coba nikmati Dan saya harus jujur ngakuin Perasaan itu mempengaruhi perasaan saya pada istri dan anak-anak Bagaimana mengapresiasi mereka Ya maka bapak-bapak yang tidak bisa mengapresiasi istrinya Jadilah tukang kebun Yes Baru kamu mulai Iya ya Ini pohon Apalagi istri kita Apalagi anak kita Aduh belajar terus He's alive Life is so beautiful Wow Indah Tuhan kasih Rumput yang tumbuh liat Kadang-kadang kita bilang ada putri malu itu ya Kok saudara itu Bulet begitu kan Durit-durit Cek Lucu juga tuh pohonnya Ini pohon lucu juga Kita tungguin dia melotok Kita senggol Apa ini benda satu ini Kok ada ya begini ya Hebat gak tuh Tuhan Jangan-jangan banyak yang belum tahu putri malu yang mana pak Lalu betul-betul kancol Soalnya putri Ini yang malu-malu Kalau yang samping kita biasanya malu-malu ini ya Kita cari ya Banyak orang gak tahu Anak kecil kita suruh bawa ke kampung Lihat kebo dia bingung Ih kebo Ih babi lari Maafkan saya Anak kita sudah tahu apa itu Singapura, Amerika Tapi baru tahu itu babi Padahal tiap harinya dimakan Tapi dia gak tahu apa yang dimakan Maafkan saya kita sering kali jahat Membawa anak kita melihat artifisial tadi Gedung tesar Naik pesawat Tapi tidak mengajar dia Sini sayangku Kau lihat ini rumput ini Ini Tuhan cipta Bagus gak? Coba kamu sekarang lihat apanya yang bagus Itu sebab sekarang sekolah-sekolah top Ada pelajaran anak-anak Mengenal alam Lalu dikirim ke kebun-kebun Lalu sekarang ada orang pintar Bikin areal perkebunan Anak-anak belajar Nangkap ikan Nangkap ikan Kadang-kadang saya bilang udah sakit jiwa kita semua Ketika kita dulu susah miskin di kampung sana Itu kerja kita Mau makan ikan kau Tangkap ikan itu Nangkap dulu kita lele di kolam Baru dapat lele makan Sehingga megang lele pun dulu Sekarang saya gak berani lagi megang lele Takut dipatil Kalau dulu megangnya Jago kita plok Maka anak-anak kalau di Kalimantan Saya lihat Ayo tangkap lele Bro plok enak Saya ingat dulu saya juga nangkap Tapi sekarang saya gak berani Takut kurang cepat dipatil Ketepok Karena dulu saya juga pernah kena patil Tapi seneng Taukah kalian itu hidup bahagia? Bukan soal kita pergi nanti Trappling sana Trappling juga capek Makin hari kadang-kadang saya pikir-pikir ya Ini trappling kita lucu nih Ceritanya cuma Ih tadi makan disitu enak loh Jauh amat ke Amerika makan enak ya Padahal lapor tondong tadi juga enak Why? Karena kita gagal memahami Keagungan karya cipta Allah Kita suka artificial Mobil itu bagi saya oke Mobil bagus Tapi itu artificial Kita beli mobil 50 juta 100 juta 50 M Sampai 100 M Kita bilang Kita beli super jet Terus mau diapain Tapi tahukah engkau? Engkau bergaul tiap hari dengan ciptaannya Engkau hirup udara yang tidak kau lihat itu Kenapa kau bersyukur untuk itu? Ya baik Entah semiskin apapun kita Diberinya kita udara itu free Oh Tuhan betapa luar biasanya Maka saya kagum pada pemasmur Ketika menemukan segala sesuatu Di mana? Di sekitarnya Dia pindahkan matanya ke kiri Dia lihat rumput Dia taruh ke kanan Dia lihat pohon Dia lihat ke atas Dia lihat bulan Siang hari dia menetap Dia silau Dia kaget Matahari bersinar begitu kuatnya Dia lihat ke bawah Ada air sungai yang putih Dia lihat ke sebelah sana Laut biru Apakah airnya yang biru? Oh ya tidak Apa yang buat biru? Oh kedalamannya lebar Ih kagum ya Lalu dia turun ke bawah Dan tercengang Karena ternyata ada alam indah Ketika dia turun dan menyelam Saudara yang pernah snorkeling saja ya Saya nyelam gak bisa Snorkeling pun gak kuat tahan Kita ke menado ke bunakan Lihat Ikan lari-lari Aduh rasanya Aduh Tuhan Hebat sekali lagi Ya Capek aku kotbah keliling-keliling Ikan ini lari-lari tiap hari Enak banget hidupnya ya Kadang saya berpikir coba jadi ikan Gak ribut kan Anak-anak gak nakal Istri gak Tereak-tereak Uang belanja kurang begitu ya Tetangga gak ribut Pak jangan berisik Ikan lari sana sini Cuma kasihan itu ikan Baru lari-lari tangkap Manusia kurang aja Sudah bikin persoalan Di atas ke bawah pun ditangkapnya Ikan yang tenang Jangan cuma senang Kau yang senang Susah sama-sama aku Ditarik Saya bayangkan hidup kita ini jahat Merusak semuanya Perlu saya ngerti lagi Kalau orang istilah pecinta alam Ya Mestinya mencintai dalam perspektif teologis Bukan dalam aktivitis Yang sekarang ini masih aktivitis Kita mestinya teologis Ini Tuhan kasih Dimana kita bernam Mengelola Mengatur semuanya jadi indah Wow Hidup sangat luar biasa Oleh karena itulah Dia menjadikan manusia secara hebat Dibuat hampir seperti Allah Dimakotainya dengan kemuliaan dan hormat Dimana kemuliaan dan hormat Sebagai gambar dan rupa Allah Binatang gak punya itu Tuhan membuat manusia itu Berkuasa atas buatan tangan Tuhan Tuhan yang membuat bumi Tuhan yang membuat pohon Tuhan yang membuat binatang Tapi kita yang dikasih kuasa Ngatur Thanks God Kita menguasai apa yang bukan Kita buat Kita mengatur apa yang bukan Kita cipta Mau apa lagi Mau apa lagi Yang kurang Sehingga kita tidak bersyukur pada Allah Yang hidup itu Lihatlah dikatakannya Betapa besarnya kuasa yang diberikannya Karena semua ada di bawah kaki kita Itu digambarkan ya Engkau membuat dia berkuasa Satuan buatan tangan Segala-galanya telah kau letakkan Di bawah kakinya Itu ungkapan ya Di bawah kaki itu apa Yang paling gak berda itu Kita injek istri Nah seluruh dunia ini ada di bawah kaki kita Tolong hartamu jangan menginjak kepalamu Bodoh sekali Di kakimu itu Jangan sampai hartamu Mengganggu hubunganmu sebagai suami istri Jangan sampai hartamu Membuat kau tidak punya waktu untuk keluargamu Bodoh Dengar kalimatku Bodoh dan bodoh dan bodoh Bagaimana mungkin engkau berkeringat Kerja capek-capek Cari uang Tapi uang itu memisahkan engkau dan keluargamu Mana mungkin itu Tapi itu terjadi Jangan pernah biarkan Taruh dia di bawah kaki Tidak ada yang dosa dengan uang Yang dosa adalah mengilahkan uang Tidak ada yang dosa dengan kekayaan Tapi membuat dia jadi dewa Itulah yang salah Oleh karena itu Kambing, domba, lembu, sapi Semua binatang di Padang Burung di udara Iket di laut Apa yang melintas di arus lautan Kau taruh di bawah kaki manusia Maka kalau Pak Mas Mur bilang Belum pernah kulihat anak orang benar Anak cucunya meminta Minta Saya setuju Pak itu ada orang kisah yang minta Please Kalau kau orang benar Tidak mungkin kau malas Kalau kau malas Tidak mungkin kau minta Kalau tidak malas Kalau malas yang minta-minta Kalau malas yang gak benar Tolong logika ini pegang baik-baik Saya terlalu percaya keadilan Tuhan Kenapa orang rajin bisa mendapat rezekinya Karena dia melakukan perintah Tuhan Lupa dia gak Kristen Perintah Tuhan Sangat clear Barang siapa yang mau mengelola kerja Petani yang pertama berhak Menikmati hasil panen Nelayan menikmati hasil Kailannya Siapa yang mau berkeringat Dia akan makan Karena dia melakukan hukum Allah Itu yang Paulus suka bilang Orang-orang itu Tidak punya Taurat Hei kalian Yahudi Tapi kalau lihat hidup mereka Yang tidak mengenal Taurat Hidup mereka Jauh lebih baik dari kau Karena mereka menjalankan Seluruh perintah Taurat Ketahuilah Kau punya hukum itu Buku itu Tapi mereka Hati mereka lah Taurat itu Wah itu nemplek habis ya Hati-hati orang Kristen Jangan sampai Ada orang tidak Kristen Hidupnya lebih Kristen dari kita Di hati mereka Ada Yesus dan dilakukan perintahnya Tapi agamanya bukan Tapi kita punya agamanya Punya ritualnya Kristen Namun hati kita Tidak ada Kristus itu Itu bahaya Mari kita kagumi Karya ciptanya Bukan berhenti Untuk bisa mengenal dia Mari kita kagumi Supaya bisa Makin mengerti Makin mengenal Karena itu Demi Tuhan yang hidup Saya pikir kita mulai Merubah sedikit pola Ambil waktu nikmati Pohon di rumah Ambil waktu nikmati Bunga-bunga yang ada Coba kalau mau makan buah Lihat dulu warnanya sedikit Lalu kalau kamu potong Rasanya nikmati Jangan terlalu terburuk Rasa apel Beda dengan mangga Mangga lain dengan salah Betapa hebat Tuhan Menciptakannya Engkau punya banyak uang Beli Lalu beli Lalu buang Please Jangan Buang cipta itu Bukan untuk dibuang Kalau lebih di rumahmu Banyak orang yang kurang Ambil waktumu Keluar sedikit Berbagi bagi yang lain Belajarlah berdosa Membuang berkatnya Maka kau akan tahu Betapa Tuhan dekat denganmu Dan dia mengukir hati kita Betapa besarnya Karya cipta Iya Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya namamu Di seluruh bumi Karena besarnya Ciptaan Tapi demi Tuhan yang hidup Apakah betul nama Tuhan Mulia Di seluruh bumi Di rumah kita Di gereja kita Saya khawatir Nama dia tidak lagi mulia Kita sebut namanya Tapi kita sangkali dia Dalam hari-hari kita Semoga kita bisa membawa Kemuliaan itu Yang memang milik kita Diberikannya Bangun itu di rumah kita Mulialah rumah kita Kalau Kristus kepalanya Mulialah hidup kita Kalau seluruh ukuran tindakan kita Adalah perintahnya Maka mulialah Maka mulialah Hari-hari kita Mulialah gereja kita Kalau kita semua adalah Pelayan Tuhan menolong kita Menemukan Kebesaran Keagungan Tuhan Di karya ciptanya Selamat Untuk mulai Mengubah pola hidup Ingat Khususnya para pria Investasi sedikit waktunya Menikmati alam itu Tapi para ibu-ibu Jangan jadikan sebetulnya Ibu-ibu seringkali Gunting pohon mungkin Bunga taruh hiasan Tapi itu objek No 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 One time you Perlu jadikan dia subjek Yang kamu kagum Bunga ini indah Kita itu bunga indah Lihat-lihat cocok Sama ruangannya cocok Jadi sebetulnya itu bunga korban Kagak pernah diperhatiin Dia cuma objek Satu kali waktu Jadikan dia subjek Yang kita appreciate Thanks God Hebat ya Kau jadikan ini Biar Tuhan menolong kita ya Tuhan meminginkan kita Menurut saudara Tikus itu jelek gak? Halo Mukanya lancip Kedepan gitu jelek gak? Jelek ya Tapi saya cuma Mau kasih tau kalian Saya pernah tanya tikus Manusia jelek gak? Dilan jelek banget Mukanya kok bulat begitu Ada nongol-nongol Aneh Yang indah itu tikus Lancip Proposional banget Lihatlah semua binatang Apapun Kalau kita lihat Beba ya Sebetulnya apa yang kita bilang jelek Karena kita jorok aja kan Tapi coba lihat tikus itu Ansih sebagai tikus bentuknya Proposional Dan mereka gak perlu diet kita Yang kurang aja Rusak semuanya Jadi karena saya bilang Tuhan Lihat ular Belang-belang Menakutkan memang Takut dipatok Tapi kalau lihat kulit warnanya Keren amat Coba lihat kalau cobra lagi buka Wih Itu lebarnya itu Keren banget Kalau saja marganya Si rait saya salam Saya gak tau marganya apa Jadi saya takut pegang Tau-tau munte kan Dipatoknya saya Beda marga kita Cetok katanya mati Tapi kagum loh Kagum loh Tapi saya bisa dari jarak jauh Maka binatang pun harus dinikmati Dan maafkan yang terakhir Saudara pernah lihat cacing Cacing jalan gitu Klik-klik Ini cacing gak jalan Bagus loh Terus dia masuk ke tanah Dan engkau harus bersyukur Itu sebab banyak manusia Merusak tanaman Tau Karena pakai pupuk terlalu panas Maka pupuk yang kemudian Kemikal itu panas Panas dia menghantam Maka sawit di darah kelapa sawit Paling sulit cari cacing Karena rusak di dalam Seorang menemukan satu pupuk natural Pak Yub Saya dikasih pakai sama dia Saya coba di rumah Saya aduk pakai tangan Dingin Saya masukkan di itu Dan memang kemudian Dia ceritakan Rata-rata yang kami Dari riset pak 6 bulan kemudian Dia mulai nemuin cacing Ada dingin lalu cacingnya hidup Kalau cacing itu hidup di dalam Lalu dia masuk Dia bikin lubang Nah waktu dia bikin lubang Air hujan turun Dia masuk lubang itu Maka air di bawah itu Penuh sekali Kita gak lihat ya Tapi air itu memberi kehidupan Pada pohon-pohon ini Kita lupa sirem pun masih ada stoknya Berterima kasih lama cacing Pernah saudara siapa cacing Lalu bilang thank you Kalau di bawah rumahmu ada banyak lubang Lalu air Rumahmu ter dulu Mengaruh Saya belajar ekosistem Saya gak ahli Tapi waktu pikir-pikir Ini bener ya Suamu rusak karena kita Tidak menghargai ciptaannya Kalau saja kita hargai Dan beri mereka job sesuai jobnya Hebat Kenapa ulat bulu tiba-tiba banyak Di daerah Jakarta Karena tidak ada predatornya Yaitu burung yang memakannya Kenapa burung tidak ada Karena kalau gak masuk Apa namanya Sangkar kita tangkap Ya kita tembak Dipanggang Kan begitu ya Lalu burung itu kosong Burung kosong tidak makan ulat bulu Ulat bulu bertumbu liar Kita bingung Baru pikir-pikir lagi Aduh Tuhan Baik amat ya Lihatlah sirkulasi kehidupan binatang Di sekitarmu Kagumlah engkau Tuhan menatang Selamat menikmati ciptaan Tapi ingat Ingat dan ingat Begitu pulang ke rumah Nanti kan lewat itu Ada pagar dikit ya Ijo kan Petik satu daunnya Lihat-lihat daunnya ya Tapi jangan senyum-senyum Nanti orang lihat Nanti pulang kerja kok udah gila Saya salah lagi nanti